Pertaka Kapitalisme PTNBH Pertaka Kapitalisme Pendidikan Tinggi di Indonesia tidak dapat lagi diingkari. Inilah yang terlihat dari fenomena yang terjadi di sejumlah perguruan tinggi negeri berbadan hukum atau PTNBH di kalender akademik baru ini. Uang kuliah tunggal atau UKT yang ditetapkan sejumlah PTNBH sangatlah mahal, bahkan melebihi uang kuliah di perguruan tinggi swasta atau PTS. Akibatnya tidak sedikit calon mahasiswa baru atau camaba yang telah berjuang keras di seleksi nasional yang sulit itu malah patah arang setelah lolos. Sebagian batal kuliah beralih ke PTS. Sejak dimulai pada 2012 hingga kini telah 21 kampus menyandang status PTNBH. Sebagian besar kampus-kampus itu adalah yang terbaik di dalam negeri. Di antaranya adalah Universitas Indonesia atau UI, Institut Teknologi Bandung atau ITB, Universitas Gajah Mada atau UGM, Institut Pertanian Bogor atau IPB, Universitas Brawijaya atau UNBRAW, Universitas Air Langga atau UNER, dan Universitas Pejajaran atau UNPAD. PTNBH merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi atau Undang-Undang Dikti. Meski tetap mendapat subsidi pendidikan dari negara, status PTNBH membuat kampus dapat menerima dana dari masyarakat. Harapan ideal dari PTNBH adalah kampus dapat meningkatkan mutu tridharma perguruan tinggi, yakni pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat. Memang sebagaimana yang terus digembar-gemborkan soal PTNBH, bahkan oleh Mendikbud saat ini, konsep keuangan yang fleksibel itulah yang dianut oleh universitas-universitas terbaik dunia, termasuk Harvard. Namun, yang harus jelas dipahami, pengumpulan dana masyarakat bukan diterjemahkan semata lewat uang kuliah selangit. Melainkan, kategori utama dana masyarakat di universitas dunia itu berwujud donasi, terutama dari perusahaan dan sosok top dunia. Jika berhasil menggalang donasi, nilainya memang bukan main-main. Harvard sendiri, sebagai universitas yang langganan bertengger di peringkat teratas dunia pengumpul donasi, sedikitnya telah meraup 1 miliar USD atau 15 triliun rupiah. Sejak 2013 sampai 2019, hanya dari donasi internasional, ditambah lagi dengan berbagai donasi dalam negeri dan juga donasi alumni. Hasilnya, Harvard bukan saja membiayai perkuliahan dan berbagai riset, melainkan juga menghidupi rumah sakit hingga museum mereka. Impian mencetak PTNBH ala Harvard memang tidak salah, sebab bagaimanapun dana APBN tidak akan cukup untuk menghasilkan pendidikan berkualitas yang sebesar-besarnya bagi anak bangsa. Meski begitu, fenomena uang kuliah selangit menjadi bukti nyata ada kelemahan besar dalam PTNBH di dalam negeri, terutama soal pengawasan. PTNBH rawan kesewenangan lewat uang kuliah tinggi. Pemerintah harus juga mengevaluasi upaya pengumpulan donasi. Sejauh ini dapat digatakan baru UI, ITB, dan UGM yang tampak mendapat dana abadi dari sejumlah pihak. Kendala kampus-kampus lainnya dalam menggalang dana abadi harus pula menjadi perhatian pemerintah. Sebab, pemerintah pula yang membuat peningkatan dana abadi sebagai syarat bagi PTNBH untuk menerima penyaluran bunga dari dana abadi perguruan tinggi sebesar 7 triliun rupiah yang kini dikelola LPDP. Tanpa kepedulian dalam membantu PTNBH menggalang dana abadi, pemerintah secara tidak langsung telah membuat lingkaran setan kapitalisme pendidikan. Terlebih, bukan semata camaba berkantong cekak yang dikorbankan. Kualitas pendidikan di kampus itu sendiri belum tentu lebih bagus. Contohnya, bisa kita lihat sendiri dari peringkat dan skor UI di QS World University Ranking. Pada 2010, UI menduduki peringkat 236 dunia dengan skor 42,90. Tahun berikutnya, peringkat UI bahkan makin naik menjadi 217 dunia dengan skor 45,10. Namun, pada QS World 2023 atau setelah satu dekade menjadi PTNBH, UI justru berperingkat 248 dengan skor 38,7. Kondisi yang terjadi di universitas tertua di Indonesia sekaligus yang awal-awal menyandang PTNBH ini jelas tamparan. Apapun alasannya, jelas PTNBH masih jauh dari klaim memperbaiki kualitas pendidikan tinggi. Di bagian berikut, Anda bisa ikut menyatakan pendapat Anda terkait editorial pagi ini. Memirsa, untuk saat ini tetaplah bersama kami. Terima kasih, misalnya, masih bersama kami di editorial Medi Indonesia. Dan saat ini, Mas Jaka, kita akan berbincang dulu. Saat ini kita sudah tersambung lewat saluran telepon dengan pengamat pendidikan Indra Karismi Haji. Mas Indra, selamat pagi. Selamat pagi, Bang Leo. Ya, Mas Indra, yang membuat banyak calon mahasiswa di PTNBH, kemungkinan akan batal menjadi mahasiswa. Mahalnya biaya uang kuliah tunggal itu, sebetulnya kalau kita lihat sudah ada trennya sekian tahun yang lalu. Pertanyaannya adalah, apakah memang artinya ketika sebuah PTN berstatus badan hukum atau BH, itu memang dia boleh mencari uang sedemikian rupa bagaimanapun caranya, untuk bisa menghidupi dirinya sendiri atau yang terjadi sekarang ini salah, Mas Indra? Begini, ada satu hal mendasar yang kita keliru dalam menangani sistem pendidikan kita. Dan ini sudah melenceng dari konstitusi. Contoh deh, ini saya baca kan saja ya, bunyi pasal 31 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945, ini kan tentang pendidikan ya, bunyinya adalah, Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menunjang tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia. Oke. Clear ya, harus memajukan ilmu pengetahuan. Nah, kebetulan saya alumni Amerika, Bang. Jadi, saya merasakan sendiri bagaimana sistem pendidikan tinggi di luar negeri. Oke. Di luar negeri itu, yang namanya universitas, tugas utamanya bukan ngajar. Oh. Tapi riset. Oh, oke. Jadi, tugas utamanya adalah riset. Makanya, tadi kan sudah dibahas, di luar negeri itu banyak sekali, istilahnya bukan donasi ya, tapi grant. Oke. Jadi, untuk membiayai riset. Ya. Nah, hasil riset, itu dipakai untuk ngajar mahasiswa. Jadi, siklusnya kan kita lihat. Makanya, ilmunya kan baru terus. Oh, oke. Dan itu membuat biaya kuliah untuk mahasiswanya murah. Karena sudah dibiaya melalui riset-riset ini. Grant tadi ya, ya. Grant tadi. Oke. Nah, kalau di Indonesia, kita nggak ada satupun universitas yang pusat, yang memang fokus ke riset. semuanya teaching, semuanya ngajar. Jadi, ilmunya, satu ilmu yang lama, ngambilnya dari tempat lain, dan akhirnya biayanya semuanya dibebankan untuk urusan teaching. Makanya semakin mahal. Oke. Nah, jadi, kita lihat jalannya itu melenceng, udah nggak lurus itu dari, kita nggak satupun ada perguruan tinggi yang fokusnya riset. Nggak ada satupun. Ya. Itu kan udah salah. Padahal tugasnya di bagian pendidikan adalah memajukan ilmu pengetahuan. Jadi, ilmu pengetahuan kita nggak pernah maju. Bukannya di PTN-PTN ini ada fokus-fokus penelitian ya, Mas Indra ya, kalau misalnya bicara... Nggak, karena hasil penelitian dari kampus yang betul-betul nyata, kita lihat, yang aktif ada riset. Nggak ada. Oh, itu soal masalah link and match juga ya. Iya, akan nyambung ke sana, kalau kita lebih spesifik lagi. Kayak Jerman. Begitu, betul-betul antara industri dan perguruan tingginya nyambung. Mas Indra, yang terjadi sekarang di PTN-BH ini kan sebetulnya kalau kita lihat, ini dari sisi PTN-nya ya, itu adalah cara untuk bertahan, cara untuk menghidupi diri. Karena yang uang kuliahnya mahal, kelihatannya adalah jalur-jalur yang bukan reguler begitu ya. Itu bisa dibenarkan, tidak? Tadi, bang, karena tadi isinya semua picing, mau nggak mau kan biayanya akan terus membentahkan, naik terus, jadi mahal. Agak berbeda dengan Australi misalnya. Australi itu kalau untuk mahasiswa lokal, itu murah. Tapi kalau untuk mahasiswa kayak Indonesia, karena memang dijual sama mereka, itu mahal banget. Karena ini dia mensubsidinya dengan cara itu. Nah, itu yang kita sama sekali nggak punya, jadi yang membuat kita nggak maju. Mas Indra, ini sayang waktu kita terbatas, ini pertanyaan terakhir saya. Kalau begitu, kira-kira solusi untuk PTN-BH ini apa ya? Karena kan PTN-BH juga sudah tidak dapat banyak bagian dari APBN, Mas. Gini, kita harus kembali lagi ke konstitusi dong. Oke. Kita harus kembali lagi ke konstitusi, kita harus fokuskan mengembangkan, mengembangkan, mengembangkan kemampuan pengetahuan. Yang ujungnya adalah kesejahteraan, tadi membangun peradaban. Kita ini, faktanya sekarang, yang dikembangkan pemerintah kan justru pertambangan. Mungkin karena banyak pejabat yang juga pengusaha tambang. Oke. Karena mungkin itu juga mudah kali dilakukan ya. Menambang itu kan lebih mudah. Iya, masih era ngeruk dari bumi, merusak alam kita. Kita nggak membangun pertanian, kita nggak membangun industri, apalagi high-tech. Oke, kembali kepada amanat konstitusi ya. Betul, itu yang tidak tercapai, dan bahkan ini, Presiden Jokowi sendiri kan sudah mengatakan, beliau akan cawe-cawe urusan Pilpres. Berarti, kita kekurangan SDM unggul. Kalau kita masih punya menteri yang jabatannya rangkep-rangkep, bahkan sampai jadi jabat Ketua Umum PSD, kita kekurangan SDM unggul. Oke. Baik, kita harapkan, kita harapkan yang disampaikan Mas Indra, dan yang kita pikirkan ini bisa menyumbang untuk perbaikan pendidikan tinggi di Indonesia. Untuk saat ini, terima kasih pengamat pendidikan Indra Karismi Haji sudah mencerahkan kami. Selamat pagi, Mas Indra. Sedikit dulu, Mas Jaka, sebelum jeda. Kalau yang diusulkan Mas Indra itu dilakukan, apakah memang kemudian kualitas peneliti kita, penelitian kita, itu benar-benar sebegitu bagusnya, sehingga bisa menarik uang untuk membiayai proses pendidikan di PTNBH ini? Ya kan, tujuan awal otonomi kampus kan seperti itu kan. Artinya kampus diharapkan bisa membiayai dininya sendiri dengan cara-cara yang tidak melulu menarik uang dari masyarakat. Mereka, apa, kampus itu kan punya keunggulan dalam bidang, seharusnya, idealnya ya. Ya. Itu punya kelebihan keunggulan dalam bidang riset, dalam bidang inovasi. Itulah sebenarnya bisa dioptimalkan untuk mendapatkan uang dengan berbagai cara. Misalnya dengan bekerja sama dengan perusahaan misalnya. Dengan industri ya. Atau dengan industri, atau tadi, sehingga bisa mendapatkan donasi. Kalau di editorial kita, kita memberikan contoh kayak Arfad. Arfad itu bisa sampai triliunan itu mendapatkan donasi atau dana-dana abadi ya, karena riset mereka maju. Riset mereka bagus. Sehingga bisa menarik minat dari industri, dari kalangan pengusaha untuk memanfaatkan riset-riset seperti itu. Tetapi kalau kita kecenderungannya, dari hari ke hari, dari tahun ke tahun, lebih selalu saja, apa, mengoptimalkan potensi mendapatkan uang dari mahasiswa. Kalau kita lihat, UKT untuk perguruan tinggi negeri itu kan semakin hari semakin mahal. Malah kemarin ada, ada beberapa mahasiswa yang diberitakan, kayak di Surabaya misalnya, dia memilih universitas swasta. Karena lebih murah? Karena lebih murah. Biaya kuliah? Iya. Padahal swasta? Iya kan, dia diterima di salah satu PTN negeri di Surabaya, dia diminta sekitar 9 juta. Padahal dia nggak mampu, akhirnya dia pindah ke, minta keringanan juga nggak dikasih, akhirnya dia pindah ke swasta. Dengan curusan yang sama, uang kuliahnya cuma sekitar 6 juta. Oke. Ada juga yang di UI misalnya, diberitakan, dia masuk berdasarkan jalur prestasi, diminta UKT 15 juta. Padahal penghasilan orang tuanya itu hanya sekitar 7 juta. Di UI ya? Betul, masih untuk menghidupi, untuk menghidupi kebutuhan yang lain. Dia minta perusahaan, minta keringanan, cuma akhirnya 12,5 juta. Sedikit. Sedikit. Jadi kesannya, perguruan tinggi negeri itu hanya untuk orang-orang yang mampu. Dan batas, sebenarnya kan di undang-undang sisinya juga disebutkan, 20 persen harus dialokasikan untuk keluarga yang miskin. Tetapi patokannya apa? Keluarga miskin hanya, katanya penghasilannya maksimal 4 juta sebulan. Oke. Apakah yang kita bicarakan ini, juga bisa menyumbangkan untuk perbaikan? Kita bahas lagi nanti di bagian berikut, Mas Jaga Pemisar tetap bersama kami. Editorial Media Indonesia kembali, selesai Headline News pukul 7 waktu Indonesia Barat. Media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper. Dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan, media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja, di mana saja. Caranya mudah, download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR Code pada layar kaca Anda. Klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda, daftarkan data diri, serta pilih paket perlanganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda. Nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari. Semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi customer service di nomor 0811-1201-2018 atau kunjungi media sosial at mediaindonesia. Media Indonesia, referensi bangsa. Terima kasih pemisah Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia dan sekarang waktunya kita Mas Jaka untuk juga mendengarkan pendapat dari pemisah Metro TV. Saat ini kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Curup, Pengkulu ada Pak Edward. Pak Edward selamat pagi. Selamat pagi Metro TV. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pengelana dan Selamat pagi Pengelana dan Selamat pagi Pengelana. Jadi begini, ini kebijaksanaan yang diambil pada tahun 2012 itu melihat kebijakan yang ada di luar negeri. Kebijakannya sebenarnya baik. Tetapi itu tadi, kebijakan yang baik dilaksanakan oleh orang yang tidak baik belum tentu hasilnya baik. Ini salah satu contohnya. Yang kedua, saya ingin katakan ini kita akan mengalami bonus demografi pada tahun 2045. Berarti anak-anak yang lahir sekarang, ini harus orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpendidikan, orang-orang yang berkualitas. Nah, pemerintah perlu mengevaluasi sistem pendidikan yang ada. Sudah baik bahwa SD sampai SMA itu gratis. Nah, tinggal untuk perguruan tingginya. Karena kalau kita berkaca dengan kejadian-kejadian yang terjadi, bahwa ada mahasiswa pintar masuk, tetapi UKT-nya tinggi, sehingga mengundurkan diri, masuk ke swasta. Ini mudah-mudahan menjadi masukan bagi pemerintah untuk mengevaluasi. PTBH itu maksudnya baik dulunya. Karena berkaca dengan perguruan-perguruan tinggi universitas di luar negeri. Cuma sayang, ini dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bahwa mereka nggak sadar bahwa pendidikan itulah yang akan mencerdaskan bangsa dan membuat bangsa ini maju. Nah, jangan kesempatan ini dimanfaatkan untuk komersialisasi. Harusnya betul-betul tujuannya murni mencerdaskan bangsa. Itu yang pertama. Tapi saya tidak sependapat dengan pengamat tadi yang membandingkan Apple to Apple antara Indonesia dengan Oxford. Oxford itu sudah ratusan tahun. Indonesia kan baru berpikir, ya nggak pantat lah kalau mau dibandingkan ke situ. Cuma jalannya perlu kita riti seperti yang dilakukan Oxford. Memang harus kita riti seperti itu. Kita penelitian yang paling penting, yang kita manfaatkan dengan mengenalkan patilitas-patilitas yang ada pada luar-luaritas sekarang. Hingga bisa bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan menghasilkan dana dari masyarakat di luar UKT. Itu yang kita harapkan. Ada kebijakan atau inovasi dari pembinaan-pembinaan perguruan tinggi untuk mendatangkan dana dari masyarakat. Terima kasih. Terima kasih Pak Edward di Curu Penggulu untuk pendapatan Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Edward ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin, Kalimantan. Selatan Pak Tasrik, selamat pagi. Selamat pagi Mas Leo. Selamat pagi Bang Jakar. Selamat pagi Pak. Silakan Pak Tasrik, pendapatan Anda Pak. Kalau kita melihat perkembangan beberapa pun terakhir ini, biaya masuk perguruan tinggi negeri berbadan hukum itu semakin melangit. Ini menurut selamat saya harus ada perhatian serius dari Presiden memanggil Menterinya. Kemudian DPR Komisi 9 juga memanggil Menterinya mempertanyakan kalau perlu ini ditingjau kembali. Memang kita ketahui bahwa APBN kita itu 20% untuk pendidikan. Nah sehingga perguruan tinggi negeri tidak sama dengan swasta dong. Kalau swasta kan dia lebih banyak membiayai dirinya sendiri. Memang di dalam PTN itu dimungkinkan di samping APBN mereka juga bisa mencari dana dari masyarakat. Tapi ceweknya mengembangkan riset, bekerjasama dengan perusahaan-perusahaan supaya mendatangkan. Jangan dibebankan kepada orang tua dong. Kalau orang tua itu kan penghasilannya atau kemampuannya berbeda-beda. Bagaimana kalau anak itu pintar, tapi orang tuanya kurang mampu, akhirnya tidak bisa berkulit di PTN. Jadi ini menurut teman saya yang hal-hal seperti ini yang perlu ada cewek-ceweknya Presiden. Jangan di politik terus. Terima kasih. Cewek-cewek. Terima kasih Pak Tasrik Kusman di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Selamat pagi. Di belakang Pak Tasrik ada Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah. Pak Soekarwan, selamat pagi. Selamat pagi Bang Leo, selamat pagi Metro TV. Selamat pagi, silakan Pak Soekarwan, pendapatan apa? Begini Bang, saya memang prihatin melihat perkembangan perguruan tinggi negeri perubahan hukum akhir-akhir ini ya. Satu, jelas semakin mahal. Masa-masa semakin mengeluh. Yang kedua, kugah pendidikan di Indonesia itu saya amati, makalah malah tidak maju, malah mundur. Dulu saya kuliah tahun 83 di perintih satu itu banyak mahasiswa Malaysia pada kuliah bersama saya. Sekarang malah kebalikan ke luar negeri. Yang ketiga, perguruan tinggi negeri berubahan hukum itu kalau yang dulu, zaman saya tahun 80-an itu kan perintih satu. Kalau diurut dari barat ada 10. Usu Sumatera Utara, UI, ITB Bandung, IPB Gokogor, UNGIP Jeponogoro, UGM Gajah Mada, UNBRO Malang, ITS Surabaya, UNER Surabaya, Tindra Pasih, Jayapura. Ada 10 perguruan tinggi negeri yang masuk perintih satu yang sekarang, beberapa masuk perguruan tinggi negeri berubahan hukum. Yang keempat, sejak IKIP, institus keguruan ilmu pendidikan itu melepur jadi universitas, ini malah semakin amburadul. Yang terakhir, Bang. Saya masih perhatikan sekali, seperti Gajah Mada, UNBIP, IPB Bogor, ITB, UI, itu kan universitas atau institus di penisinya kan menerima mahasiswa sekala S1 serata-satu atau minimal sardana. Lah kok masih merampok akademi dengan alasan sekolah lokasi atau vokasi yang bergabung D1, D2, D3 direkrut di UGM. Nah orang tentu cacahin, ini kan merampas bangsa pasarnya akademi. Baik, baik. Ini harus juru Mbak Menteri Pendidikannya harus tahu betul ini. Kalau saya jadi Menteri Pendidikan dan keguruan akan saya renovasi total saya. Romba, murni, harus kembali ke institusi murni. Yes. Terima kasih Pak Soekarwan di Temanggung, Jawa Tengah untuk pendapatan Anda. Selamat pagi. Di belakang Pak Soekarwan ada Pak Rusman di Maluku Utara. Pak Rusman, selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak Leonat. Ya, selamat pagi. Silahkan Pak Rusman pendapatan Anda, Pak. Singkat padat saja. Jadi, negatif-negatif di seluruh rakyat Indonesia di mana saja tidak ada. Ini kaitan dengan persenalan politik di belian pendidikan di perguruan tinggi negeri sekarangnya. Saya mengambil contoh, dodo mo, maaf saya sebelum menjawabkan sedikit. Saya mengambil contoh sedikit, saya pernah kuliah di Triti. Dalam semesteran kita 3 juta dan semua, segala hal, segala sesuatu. Persoalan buku, persoalan fasilitas lainnya, kita dibiayai dengan uang itu. Persoalan sekarang, adik saya di daerah, di Maluku Utara, melalui seleksi nasional itu tidak lulus dan sebagainya. Kemudian ada jalur mandiri, gelombang pertama, gelombang kedua dan sebagainya. Dan dibebankan dengan beberapa juta yang mungkin 3-4 kali lipat. Persoalan biaya pendidikannya. Nah, persoalan ini yang saya lihat itu akan lebih menekan mental anak kita nanti besok. Karena dia berpikir, Bapak, Ibu mungkin penghasilannya tidak cukup untuk itu. Tapi karena hanya untuk melihat pendidikan, untuk anaknya dan sebagainya, mau tidak mau kita berpikir. Nah, persoalannya sekarang yang saya kritisi adalah pertama, Pak Menteri Pendidikan itu kan orang yang memiliki bisnis besar lah di dunia pendidikan, di dunia maya sana lah. Kita paham semua itu. Maksud saya Pak Menteri, jangan samakan persoalan pendidikan dengan bisnis murni, jangan Pak. Itu harapan yang paling utama adalah mantan Menteri Pendidikan dong jadi Presiden untuk memperbaiki dan mencerdaskan kehidupan bangsa, Pak Anies Waswedan. Mungkin harapan saya itu paling besar, ya mohon maaf. Cuman itu saya orang di sini, saya orang di sini, dan itu penduduk saya. Terima kasih. Terima kasih. Selamat pagi Pak Rusman di Maluku Utara. Menarik ini yang dikatakan Pak Rusman ini. Mas Jaka, apakah memang benar ya? Ada dampak dari latar belakang Menteri begitu, sampai dikatakan pendidikan itu jangan disamakan dengan bisnis katanya begitu. Bagaimana Pak Cikak? Iya, sebenarnya nggak juga lah ya. Karena ini kan... Terjadi ini kan dari sebelum Menteri, Nadiem. Iya, jauh sebelum. Cuman bahwa ada kecenderungan PTN-PTN perbadan hukum ini lebih komersial ya. Iya gitu, harus kita akui. Salah satunya begini, umpamanya bahkan regulasi yang dibuat pun juga mengarah ke sana. Sekarang misalnya, kalau untuk porsi penerimaan mahasiswa baru misalnya, dulu kan untuk jalur mandiri itu kan maksimal 30%. Iya. Sekarang dibuatkan maksimal 50%. Dan kita tahu kalau jalur mandiri itu, di banyak PTN, itu kan uang pangkalnya juga tidak sedikit loh. Lebih mahal? Oh jauh lebih mahal. Daripada yang reguler? Daripada yang reguler. Bahkan saya pernah baca itu katanya ada yang sampai ratusan juta. Bahkan ada yang miliar katanya lewat jalan belakang. Sebenarnya kalau mau, itu kan sebenarnya perguruan tinggi itu harus memberikan porsi yang jauh lebih banyak untuk mahasiswa yang lewat jalur tes. Bukan yang jalur mandiri. Kalau jalur tes itu kan meskipun juga UKT-nya agak mahal, tetapi kan tidak perlu pakai uang pangkal. Betul bahwa beberapa perguruan tinggi kayak UI, UGM itu, jalur mandiri mereka tidak pakai uang pangkal. Tapi sebagian besar menerapkan kebijakan itu. Dan siapa yang bisa memanfaatkan jalur itu yang pasti pertama mungkin pintar, tapi yang tidak kalah penting dia punya uang. Kaya. Kaya. Kalau mereka segedar pintar, belum tentu dia bisa masuk untuk jalur mandiri yang porsinya justru begitu banyak. Ya seperti tadi kita sebutkan, untuk jalur prestasi saja misalnya, mereka harus membayar UKT 15 juta, itu sudah banyak yang menjerit. Dan kemarin kan ratusan itu, calon mahasiswa UI yang mengadu ke BEM karena begitu mahal UKT-nya. Jadi ini sebuah fakta yang tidak boleh kita sangka bahwa perguruan tinggi itu semakin mengarah ke komersialisasi. Dan itu harus kita hentikan. Kalau tadi beberapa penelpon juga minta agar pemerintah itu segera turun tangan, ya kita sangat sepakat. Kalau belum Pak Jokowi, cawe-cawe. Inilah cawe-cawe yang diharapkan oleh masyarakat, bukan cawe-cawe dalam politik. Jadi kita kembalikan saja ke dasar konstitusi kita. Kalau tadi Pak Indra mencet pasal 31, kalau kita mungkin bisa juga lebih ke pembukaan di alenya 4 misalnya. Tugas kewajiban negara itu kan mencerdaskan kehidupan bangsa. Karena mencerdaskan kehidupan bangsa itu salah satunya. Dan yang paling penting adalah memberikan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau. Bukan berkualitas tapi mahal. Kalau berkualitas dan terjangkau itu bisa dinikmati oleh semua anak bangsa yang pintar, yang punya otak encer. Tetapi kalau berkualitas tetapi mahal, mereka hanya bisa dimakati oleh orang-orang yang punya uang. Dan tidak semua anak bangsa kita punya uang. Padahal kan justru sebenarnya di tingkat perguruan tinggi inilah bisa menaikkan taraf hidup orang. Ketika anak-anak yang pintar sekali tapi uangnya tidak ada, itulah negara harus masuk di situ. Tadi ada pemikiran dari Pak Edwa dan Pak Tasrik yang sama ya. Bahwa memang perguruan tinggi untuk mencari uangnya, menghidupi dirinya, itu harusnya lebih banyak dengan riset, bekerjasama dengan industri, dengan perusahaan-perusahaan yang memang membutuhkan hasil penelitian mereka. Ini kan sebenarnya sudah mulai dilakukan, tapi kenapa kelihatannya belum masif ya? Ya, sepertinya kalau saya lihat perguruan tinggi itu lebih cenderung cari gambangnya saja. Kalau mereka bisa mendapatkan uang dari calon mahasiswa kan tidak perlu terlalu repot. Itu usahanya lebih ringan ya daripada penelitian. Ya, sebenarnya ini cara-cara yang salah. Kalau soal inovasi dan riset, dan harus kita akui juga tidak semua perguruan tinggi yang punya kemampuan soal itu. Dan inilah harus ada campur tangan negara. Campur tangan dalam arti betul-betul yang berpihak ke masyarakat, bukan berpihak ke perguruan tinggi semata. Kalau kita lihat kan perguruan-perguruan tinggi itu kan selalu aja ada alasan kan. Karena katanya sudah ada formulanya untuk penetapan UKT misalnya. Tetapi kan itu banyak dipersoalkan. Pertama tidak transwaran, juga patokan-patokannya itu juga tidak terlalu berpihak pada anak-anak, orang-orang yang tidak terlalu berpunya. Seperti tadi misalnya ada yang penghasilan 7 juta. Kalau 7 juta hidup di Jakarta, dia punya kewajiban-kewajiban lain itu kan tidak terlalu besar sebenarnya. Tidak cukup itu. Tidak cukup. Apalagi kalau kita menilik dari undang-undang SISDICNA misalnya. Kuota 20% itu diberikan kepada masyarakat yang penghasilannya di bawah 4 juta. Di bawah 4 juta kalau kita lihat sekarang, taraf hidup masyarakat kita sekarang, itu kan sangat minim. Dan itu penghasilan 5 juta, 6 juta itu kan belum bisa kita katakan mampu. Dia masih rentan miskin bahkan. Mas Jaka, dengan konstitusi yang mengharuskan siapapun yang memerintah itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan APBN yang 20%, seperlimanya, sudah untuk pendidikan. Tapi ternyata masalah di perguruan tinggi, pendidikan tinggi ini tidak selesai. Siapa yang kemudian harus menyelesaikan masalah ini? Karena kalau tidak, ya nanti jangan-jangan mahasiswa atau keluarganya akan berpikir, oh memang pendidikan tinggi hanya untuk orang kaya. Kita akan bahas di bagian berikut, menurut saya tetap bersama kami, Editorial Medi Indonesia. Segera kembali. Terima kasih yang masih bersama kami, kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini. Mas Jaka, dalam hal PT NBH ini, siapa yang harus segera turun tangan? Apakah cukup seorang Menteri Pendidikan Nadiem? Atau memang benar yang tadi diusulkan pemirsa, Presiden harus? Ya, kalau kita lihat perkembangannya kan semakin banyak yang mengkritik sistem-sistem yang berlaku sekarang ini. Jadi saya pikir ini tidak bisa kita anggap sepele. Kalau dulu mungkin orang pada mengeluh calon mahasiswa cuma mengeluh dalam hati. Kalau sekarang sudah banyak berani bersuara. Banyak bersuara, terang-terangan ratusan di mahasiswa UI itu bukan tidak main-main dan saya yakin tidak hanya di UI. Di perguruan-perguruan tinggi yang lain juga pasti banyak yang mengeluhkan hal yang sama. Jadi pertama mungkin harus ditinjau apakah regulasi-regulasi atau ketentuan-ketentuan hukum yang membolehkan PTN berbadan hukum itu betul-betul komersial. Apakah perlu dilanjutkan atau tidak? Saya pikir itu harus segera dilakukan. Kalau memang itu sudah benar hanya perlu pembenahan-pembenahan, ya lakukan segera. Mungkin pengawasan-pengawasan yang perlu diperketat, ya lakukan. Yang intinya jangan biarkan perguruan tinggi negeri itu betul-betul bebas untuk menanai dirinya sendiri dengan memberatkan masyarakat. Bebas mengeruk uang orang begitu ya? Jangan lagi mereka menjadi institusi bisnis. Mereka adalah institusi pendidikan yang tugasnya adalah mencerdaskan bangsa. Seluruh anak bangsa. Tidak hanya untuk anak bangsa yang kaya, tetapi juga anak bangsa yang miskin-miskin tapi punya kemampuan yang bagus. Dan kedua, apakah kita tidak berpikir ulang untuk kembali? Ini lagi-lagi nanti antara ayam dan telur ya. Kan kalau kita lihat di sepuluh negara Eropa misalnya, mereka betul-betul, negara itu betul-betul menjalankan kewajibannya untuk memberikan pendidikan yang terbaik dan murah. Kalau di Norwegia itu gratis, Finlandia itu gratis, Jerman itu sebagian juga gratis. Kalau toh bayar juga tidak terlalu mahal. Gratis itu artinya pemerintah memberikan uang lebih banyak. Betul. Dan kalau dilihat dari sisi komersial sebenarnya pemerintahnya rugi. Iya. Tapi bukan itu yang dipikirkan. Betul, karena mereka betul-betul menyadari bahwa pendidikan itu adalah hal yang tidak boleh diurus secara main-main. Dan tidak boleh dikomersialkan sebetulnya. Betul. Bagaimana kalau pendidikan dikomersialkan, ya lagi-lagi kan bukan mereka yang pintar. Yang punya kesempatan untuk menikmati. Hanya yang kaya. Tapi kalau negara hadir, kembali hadir. Karena waktu zaman order baru itu negara betul-betul hadir. Saya kuliah waktu itu 8-6. Satu semester itu saya bayar kalau tidak ya Rp110.000. Dan setiap bulan saya mendapatkan BSA sebuah dari SuperSmart. Betul. Jadi, betul bahwa kita tidak mungkin memberikan subsidi sebanyak seperti yang dilakukan waktu order baru. Tetapi jangan terus membiarkan atau membuka seluas-luasnya bagi Perguruan Tinggi Perbadan Hukum. Untuk mengeruk uang sebanyak-banyaknya dari masyarakat. Kalau proses yang sedang berjalan ini tidak ada langkah nyata untuk mengubahnya, bagaimana nih mas? Ya, saya pikir ke depan akan semakin banyak mahasiswa baru yang tidak punya kesempatan kuliah di Perguruan Tinggi Negeri. Meskipun mereka otaknya encar, meskipun mereka pintar tetapi tidak punya uang. Kalau tadi disebut katanya ada formula-formula bagi penghitungan UKT. Tetapi faktanya kan sampai sekarang kan tidak terlalu transparan. Tidak terbuka ya. Tidak terbuka. Dan patokan-patokannya juga masih bias kan. Kalau tadi kita sebutkan penghasilan 7 juta, apakah iya dia harus membayar 15 juta? Apakah tidak dipertimbangkan dengan kebutuhan-kebutuhan lain? Saya pikir hal-hal seperti itu harus betul-betul diperhatikan. Saya percaya bahwa setelah kita bicara ini akan ada langkah perubahan nyata. Ya, mudah-mudahan. Supaya kemudian negara ternyata memang masih benar-benar hadir. Masih cawe-cawe dalam tugas pendidikan. Mas Jagat, terima kasih sudah di tempat ini. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mas. Pemirsa, tanpa kepedulian dalam membantu PTN berbadan hukum menggalang dana abadi, pemerintah secara tidak langsung telah membuat lingkaran setan kapitalisme pendidikan. Terlebih, bukan semata calon mahasiswa baru berkantong cekat yang dikorbankan. Kualitas pendidikan di kampus belum tentu lebih bagus. Apapun alasannya, jelas PTN berbadan hukum masih jauh dari klaim memperbaiki kualitas pendidikan tinggi. Saya Leonor Samosi, berterima kasih. Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini. Terus jaga kesehatan Anda, terus jaga nurani Anda. Selamat pagi, sampai jumpa. Terima kasih.